Sekarang kita lanjut mengenai kita interesnya adalah hanya sekedar mengenai metodologinya kita seketahui tapi ini merupakan suatu muatan yang tinggi sekali, yang bagian bawah negatif, dan terjadilah suatu disidat terutama yang pernah tadi pada dari awan ke tanah, ini disidat ini yang banyak melakukan suatu gangguan pada jaringan kita ini kelihatan tadi ini jadi ini masih pakai bahasa Jawa kuno leader kanal metplasma kern, jadi dimulai dari semacam atau jadinya suatu atas disidat, jadi ada suatu disini kita tahu bahwa gumpalan awan ini tidak murus, pasti ada ujung-ujung rucing di bawahnya kalau ujung-ujung rucing terjadilah suatu partiat desert atau corona yang memulai terjadinya tadi gerakan ke bawah begitu sini ke bawah ada namanya leader group kepala leadernya ini di muslim-muslimen tadi jadi di ujung dari kepala leader tadi ini pemandunya timbul banyak corona yang terjadi streamer namanya disini kan berjalan begitu ini seribu tidak perubah terus begitu sudah sampai suatu jarak tertentu terjadilah suatu sabaran terjadilah suatu di sini kita langsung saja jadi terjadilah suatu terjadilah suatu streamer jadilah suatu leader kepala turun-turun terus pada suatu jarak yang tadi tegang terus bercapai terjadilah suatu panel striking suatu roncatan sambaran jadi sambaran tadi ini bukan berarti salah yang dekat dekat dari kepala mikir tadi pada pohon ini sambaran tadi ini dan bukan lagi kepada rumah sini dan ilmi jarak sabaran jadi itu berapa rumus 10 ini tanggal 65 apa sebenarnya esensi jarak sambar jadi di sini kita namanya jarak sabar jadi kita hubungan antara tadi arus dan tadi ini adalah jarak sambar kita tahu bahwa ini namanya jarak sambar jarak sambar tadi 10 ip 65 artinya apa semakin istilahnya muatannya banyak tinggi berarti arus bersemangat tinggi jauh hari katakanlah tadi 50 ampere sejarak 1-27 meter ini akan nyambar tetapi kalau arusnya kecil katakan 2 ampere jarak sambar rendah ini apa jadi kita bisa punya tinggi struktur katakanlah monas 20 meter bukan berarti ini semua area tadi terlindungi katakan 60 derajat tidak jadi di sini kita tahu jarak sambarnya 10 ip 65 artinya apa untuk petir 2 kilo ampere kita tarik garis tapi 5 meter misalkan turun ke sini dia nyambar ke tanah dia turun di sini nyambarnya ke vinial tapi kalau turun di sini dia akan nyambar samping di sini ini jelasan tadi kalau kita lihat banyak tower telkom yang tersambar bukannya vinial di atasnya tetapi antenanya jadi konsep petir ke ototelkom tidak hanya kita kacang vinial tetapi yang penting adalah sumber kerusakan dari ruang telkom adalah arus yang mengalir ke ruang telkom jadi apa konsep EMC adalah sumber kita hilangkan dibuat tadi petir yang lewat kabel antena segera kita buang ke tanah nanti kita jelaskan pada season berikutnya bagaimana konsep proteksi petir untuk tergugasi tetapi kalau di sini data ke sini dia nyambarnya bukannya ke sini jadi ini kuning ini jadi ini apa walaupun ini bangun tinggi kalau Anda berada di sini kebetulan petirnya kecil maka bisa tersambar juga sama halnya kalau kita main golf di situ ada pohon banyak bukan berarti petir akan nyambar pohon enggak petir kecil itu akan menyambar tadi istilahnya objek-objek yang rendah jadi banyak kalau orang orang mencoba petir 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 tetapi kita bawah sini tidak petir ini hanya probabilitas petir 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 itu sangat kecil di bawah 3% tapi kalau kita lihat 5-2 abar pada memparah harus jadi nyambar bawah yang ramahnya petir nyambar tidak selalu tinggi tinggi adalah misalkan kita awan di sini sangat kokat arusnya tinggi dia nyambar yang tinggi-tinggi tetapi kalau kita lihat awannya tipis mendungnya tipis sehabis hujan besar atau memang daerahnya memang cepat terjadi penguapan contoh di daerah batam atau tempat-tempat tepi pantai tadi yang mudah terjadi penguapan air laut kelembapan itu petirnya kecil-kecil dia cenderung menyambar kobek-kobek yang rendah jadi tingginya petir daerah batam terutama lagi di Bangga Pertung itu petir terkecil nyambar yang rendah di sini bagi contoh kalau kita punya stadion bola walaupun sudah ada lokam di atasnya tinggi semua lokam tadi tetapi petir kecil 5 kloampar turun terus turun terus tadi begitu sejarah 15 meter baru nyambar nyambar pada orang main bola nah sifat breakdown di udara hanya melalui satu-satu kanal jadi kalau petir jadi nyambar ada 11 orang satu orang yang kena yang lainnya terjunggal karena tadi entah tegang langkah entah karena suara yang keras terjunggal tapi kalau petirnya tadi nyambar bukan orang tapi nyambar pada saung pada tempat makan di tempat kanalnya berpohon loncatan dari saung tadi rumah tadi itu bisa jadi bisa semua orang di bawah saung tadi meninggal semua dia bilang tadi bahwa disat di udara hanya melalui satu-satu kanal tetapi kalau sudah menyambar satu bangunan itu disatnya bisa banyak orang bisa kesambar jadi disini setizen ini dari arus kalau kita lihat untuk arus 10 kru ampere ini jaraknya 45 meter ini 35 kru jadi kalau arus petirnya ini besar maka jaraknya lindungnya juga besar jadi kalau kita punya transmisi ada kawat tanah kita lihat berapa sudutnya nah petir yang kemudian menyambar kawat fasa ini petir yang kecil-kecil petir besar adalah 3-4 akan menyambar pindah di atas ini namanya strike distance jadi disini ini yang saya ulangi saya ulangi bahwa jarak sambar ditentukan oleh besarnya arus jadi kita lihat tidak artinya semua obyek di bumi baik tinggi rendah berkemungkinan disambar petir petir besar menyambar bangunan tinggi petir kecil menyambar bangunan yang rendah kita bicara probabilitas dan maksimum arus petir berdasar penelitian dunia hanya sekitar 200 kilo ampere jadi kalau katakan bahwa petir Indonesia 400 ampere itu saya rasa pengukurannya kurang tepat kenapa tidak mungkin petir lebih 200 ampere kenapa kita banyak menggunakan konduktor BC berkonduktor 50 mm segi kenapa 50 itu mampu menghalirkan arus petir sampai 200 kilo ampere jadi kalau kita katakan petir itu semua konduktor sudah pasti meleleh dan latar-lat mobilitas kita jadi 50 kilo ampere jadi ini sekedar mengenai lightning yang merusak tadi semuanya dari arus petir jadi kita kembali ke awal sekarang kita lihat mengenai petir itu apa jadi petir ini ada empat parameter yang menimbulkan kerusakan jadi kita bahas dulu sebabnya kerusakan jika kita tahu bagaimana melakukan proteksinya jadi kalau kita lihat ini kita selama tadi petir ini I fungsi T ini adalah ekspungsial dan waktunya hanya selanjutnya 1,2 microsecond sampai 50 microsecond jadi kalau waktu dahinya 1,2 waktu punggungnya 50 artinya apa 1,2 garis miring 50 microsecond kita bicara mengenai ini ini harus petir harus petir ini adalah waktu dahinya 1,2 waktu punggungnya 50 microsecond kenapa penting petir sekali bahwa kalau kita punya suatu kata jaringan 20 kv dia harus mampu dikenai tegangan 1 2 5 kv motor katakanlah 220 volt harus mampu dibanding 5000 volt tapi 5000 volt bukan asli kondisi tapi kenapa namanya basic insulation level tingkat insulation dasar jadi kita katakanlah bahwa bil dari motor adalah api bil gtm yang turun api boleh arus petir yang bentuknya 52 50 tidak ada sewaktu delay jadi breakdown isolasi atau di udara itu kita kenal namanya tadi breakdown atau langsung dan delay tertunda artinya apa entah karena padat desat karena thermal itu tertunda sehingga yang namanya bil ini breakdown langsung waktunya sangat singkat tidak ada waktu untuk thermal ataupun patrisan jadi kenapa petir ini penting sekali dipakai sebagai acuan internasional sebagai referensi tingkat isolasi dasar perata karena ini kita mengenal I saya mengenal semua untuk I artinya apa tower tegangan tinggi timbulnya tegangan adalah I kali R sehingga kalau ada gangguan tertentu selalu PLN SOP grounding tower diturunkan diusahakan di bawah satu Ong jadi acuannya adalah Ong kita turunkan padahal tegangan dari sambar tadi di tower bukan I kali R tetapi ada L D D D jadi disini selain I kita mengenal mengenai S D D kecuramannya jadi ini adalah I ini kecuramannya artinya apa tegangan yang muncul adalah L kali D D L induktansi logam sekitar 1 mikrohenry per meter jadi kalau kita punya sambil tingginya katakan 10 meter itu 30 mikrohenry L nya D ini adalah 45 L D T nya adalah 10 6 10 6 nah ya sudah sekitar 1.000 kb jadi untuk 40 kb kan muncul karena L D D D sedangkan R R kb 1 ohm saja atau 65 ohm hanya 200 kb sehingga besarnya tegangan di sambal bukan semata-mata karena I kali L kita lihat disini pertama kan ini harus puncak tadi kita I kita tahu bahwa namanya tegangan adalah U I kali R ini yang selama ini kita bahas buat tegangan hanya I kali R padahal yang terjadi adalah L D I DT jadi disini 200 W per second inilah tegangan muncul disini tidak hanya I kali R L E DT dan juga induktansinya memiliki imbas tegangan jadi disini karena tadi arus buncak sekarang kan hendus saja kita hanya tahunya sekian kru amper R R R juga dianggapnya TLA 10 kru amper mengapa R R R dipasang transmisi hanya 10 kru amper karena di atas transmisi itu sudah kawat tanah kemungkinan petir nyambar kawat pengantar fasa kita atung sudut hindungnya berapa I nya sekitar 50 kru amper dan probabilitasnya juga di bawah kata-kata 10% jadi hatinya apa kegagalan sambaran tadi memang di bawah 10 kru amper sehingga TLA kita termisen line arus cukup ditutupkan 10 kru amper ini yang pertama mengenai tadi sudut hindung diperjelaskan tadi ini I nya ini kejurama DT yang berikutnya ada luasan ini luasan ini adalah muatan ya kalau I DT jadi I ada DQ DT DQ DT DT tinggal Ki muatannya luasan ini namanya apa adalah pelelehan jadi kita mengenal ada 4 parameter yang terjadi tadi I DT dan Ki saya tertanyaannya apa mungkin petir menyanggai tangki tangkinya langsung meregak ini apakah betul besar kuatannya sehingga bisa membolongi kunjung tangki bisa kenakan bawah kebakar di balongan kebakar raca itu takinya tenang arus petir tinggi sekali polong tidak selama ini konsep diperminyakkan namanya fire earth api yaitu ada fuel oksigen dan heat panas sehingga terjadi kebakaran kalau ada panas sehingga dipaksakan bahwa petir menimbulkan panas sehingga terbakar meledak tidak petir tidak akan menimbulkan bolong-bolong pada tinting tangki ini dalam NPA juga buat tangki tangki minyak dengan ketebalan sekitar 4,8 mm ini ser-embedit yang terjadi adalah bukan lagi seketika api tapi elektrik yaitu ada bahan bakar ada lagi sepat percik energi sepat jadi terbakarnya tangki balongan itu karena ada bocoran uap ada percikan percikan tidak bisa sabar bahwa awan lewat di atas tangki bibir tangki akan dikul corona itulah percikan percikan dari penyala jadi ini suatu corona tadi di daerah hasrat area kita gunakan bukan fire terangel tapi elektrik atau lightning terangel yaitu ada perlumunan mister ada seperti listrik spark dan spark ini yang kita pahami dulu mengenai titik apa kalau metrologi itu sudah banyak ceritanya inilah sebenarnya seperti ini pertama adalah arus petir kedua kecuramannya ketiga muatannya keempatnya kuadrat dan waktunya ini hanya 100 microsecond pertanyaannya apakah peker energinya besar sehingga ditangkap untuk pemegang listrik kita tahu power bisa sampai 500 megawatt arus sampai 20 amper tapi waktunya ini ini hanya katakanlah 50 10 minus 6 detik energi adalah daya dari waktu ini hanya 0,0 sekian kwh artinya apa energi sangat sangat kecil kalau dirupiakan hanya 60 perak tidak sampai artinya apa petir memang di awan itu besar sekali energinya tapi begitu dia menyamper ke bumi habis dipakai untuk tadi ledakan panas cahaya sehingga yang sampai ke bumi hanya sangat kecil sekali arusnya tetap besar ini baru kita dalam proteksi seperti tadi adalah arus yang kita perhatikan kenapa arus dikalikan tahanan arus dikalikan L timbulah tegangan teganganlah yang merusak isolasi jadi di sini tetap kita lihat foto utama adalah I I kalikan R timbul tegangan tegangan bikin jebol isolasi kecuraman LJD juga isolasi di sini ini yang ada menjadi suatu standar tadi ingat bahwa internasional maksimal hanya 200 kA jadi kita kenal nilai puncaknya tadi standar internasional tadi plus 1 200 ampere artinya apa bahwa instalasi yang kita pasang harus mampu mengalirkan arus 2 ampere ini cukup dengan BC berkonduktor 50 mm kalau kita pakai 90 pakai 120 itu bukan untuk petir itu untuk arus hubung singkat jaringan jadi kalau kita punya mass grounding di gardu indo itu bukan harus petir tapi untuk masalah hubung singkat jaringan ini adalah kelas proteksi yang ada satu adalah tadi tapi ini digunakan sebagai komponen untuk terkati paling tinggi itu tampil namun kalau kita ambil arusnya yang kecil kenapa semakin kecil arusnya semakin kecil juga sudut lindung jadi kata yang pertama adalah I x N tegangan LDITT ini muatan perukuran dan ini pemanasan konduktor tidak ada jadi kalau tadi I mereka potensial yang tegangan tadi dan disini ada suatu namanya tegangan langkah jadi grounding untuk gardu window mass grounding tujuannya adalah ini kita buat potensinya sama tidak ada masalah step voltage juga tidak ada semua peralatan kita grounding ke mass grounding tidak ada tegangan itu jadi grounding pada gardu window utama untuk safety safety tadi masalah bahaya step voltage jadi kalau kita disini akan dibutuh dengan laka arus ke tubuh kita kita bisa meninggal kita begini jadi mass grounding gunanya apa untuk menyamakan potensial tadi ini jadi jangan seperti ini ini fungsi dari mass grounding jadi step voltage dan rush voltage itu adalah mengenai masa tegangan langkah safety di gardu window kenapa harus besar katakanlah 120 meter itu karena arus hubung singkat itu akan melakukan netralnya kebanyakan juga melalui tadi di mass grounding dimana netral dari transmisi disambungkan dengan mass grounding ini dampaknya kita lihat nanti pada EMC disini kalau tadi menyambar pohon ini mengapa banyak di daerah NTT Kupang ada 10-10 sapi meninggal yang menyambar pohonnya timbulah tegangan langkah sapinya tidak hangus tapi lewat jantung dia yang meninggal ini masalah bahaya step voltage tegangan langkah ini mengenai presentasinya jadi sekitar 50% itu sekitar 30 kilo ampere jadi kalau tadi buktirnya katakanlah 200 kilo ampere ini sangat-sangat kecil untuk Indonesia biasanya kita ambil di sekitar 50 di sini pulsa 2% jadi kalau kita tadi katakan petir kita sampai masuk ampere itu sangat-sangat tidak masuk akal ini sudah internasional terima dan sudah merupakan suatu acuan proteksi petir di dunia petir kecil katakanlah tadi di 30 ampere pulsa juga kecil sekali di sini misalkan di 10 50 ampere ini hanya sekitar 10% jadi kurva ini ini penting sekali kita bicara bahwa kejadian di sejati udara lightning itu sifatnya probabilitas ini bridge drum ini arus petir dan sini kecurangan tadi MD DT LDD kalau M tadi artinya apa kalau kita biarkan arus petir menggelontor ke ruangan tol komunikasi jadi kita biarkan masuk dari kabel antena menggelontor induksinya kemana-mana jadi konsep si protek petir adalah menghindari arus petir tidak masuk ke ruangan dan ini kita punya paten yang ketiga skin effect grounding ini kita jelaskan bagaimana menghindari petir tidak masuk ke dalam ruangan kenapa karena MD DT ini ada tegangan sehingga seakan-akan kalau kita punya ruang komunikasi ruang telkom jebolnya itu berpindah-pindah tergantung arus dan tergantung induksinya ketiga pelelehan ini menguatkan tadi IDIDT IDIDT yang terhitung ini mengenai kuadrat integral nah berikutnya adalah gaya elektrodinami yang ada kalau kita punya dua penghantar misalnya di sini penghantarnya adalah searah maka ada gaya terik menarik jadi kalau kita lihat petir nyambar pohon kenapa bisa sampai pohonnya itu pecah karena arus petir melewati semua bagian pohon ada gaya terik di sini dan konsep ini bagi gaya Lorenz ini yang saya gunakan dalam patent saya yang pertama mengenai EGSB jadi groundingnya adalah grounding Lorenz jadi ini semua yang ada di sini sudah merupakan temuan lama sekali ini gaya yang timbul karena arus yang mantir ini parameter tadi ini gaya yang muncul tadi jadi kayak Lorenz ini tadi sekarang jarak sampah tadi ini 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 tadi bisa tadi ini yang dijarakan tadi menulai jarak sampah dari tadi ini karena arrester jadi salah satu komponen utama yang dipasang di gadu induk untuk proteksi petir adalah arrester pertanyaannya dimana dipasang arrester gruningnya nyambung dengan gruning terapuk atau jauh terus perlu enggak basing arrester pakai arrester padahal sudah ada arrester dan ini masih silahnya di banyak gardino PLN ini ada macam-macam ada basingnya pakai arrester ada yang tidak pakai juga enggak jelas berapa jaraknya padahal sudah ada arrester kalau kita pasang dua-duanya tegangan potongnya si arrester lebih tinggi dari tengah potong dari hati maka yang di zat ada asing horn terdari hubung singkat trafonya dampaknya trafo bisa terbakar jadi sekarang yang ada dipakai petir di berdindo adalah road cap di asing horn dipasang di basing isolator dari trafo dan dipasang di hantaran udara ini merupakan tando api pasal tidak ada api ini adalah spark di ciklistik asing horn ini api juga tidak api harusnya jadi banyak spark ring pada CP pada filial semua tadi ini bisa karena di generalis bahwa roket dipasang di mana-mana sehingga banyak kejadian tadi yang tidak harusnya kerja dia kerja nampaknya apa terjadilah masalah yang berikutnya jelas itu vinial road wire semua tadi itu yang itu adalah arrestor jadi kita bahas mengenai arrestor tapi sebelumnya jika kita menggunakan asing horn maka kita tahu berapa jaraknya ini tegangan potongnya harus lebih tinggi dibanding tegangan potong arrestor apakah ada suatu rutin berapa dari peren saya belum tahu mengenai jarak dari asing horn dan sekali lagi kita sudah pasang arrestor pasang aden horn tapi yang kerja tadi bukannya arrestor tetap di asing horn ini kita lihat mengenai build tadi berarti jadi kita mengenal disini berbagai tegang potongnya jadi kalau kita lihat ini ada temporali purpotis tegang asisten tadi ini ini jadi semakin cepat istilahnya waktu terjadi purpotis semakin tinggi tegang potongnya dan kurva ini sebenarnya kita banyak lihat di game arrestor ini tipe-tipe arrestor yang ada yang pertama adalah loket biasa ini arsing horn di sini isolator pakai arsing horn yang tinggi jadi ini seakan-akan memproteksi padahal jika kita sudah menggunakan arrestor jadi kita mengenal arrestor namanya zinc oxide arrestor jadi di sini silicon carbide ini zinc oxide kita mengenal yang ada cap-lash tidak ada cap dan di sini ada cap jadi arrestor silicon carbide ini adalah gabungan darah spark cap dan non-linear resistor ini ini SEC zinc oxide arrestor ini apa? ini ada cap begitu ada overpotage terjadilah spark di sini nah sebab tadi ini didorong medan magnet kejauh sehingga padamlah spark tadi apa fungsi utama arrestor? pertama adalah memotong tegangan overpotage jadi kalau kita punya trafo 20 kv punya bill 125 kv maka tegangan potongnya ini harus di bawah bill trafo katakanlah di 70 kv jadi pertama adalah memotong overpotage di bawah bill dari yang kita koleksi kedua begitu dia mengalir sini maka fungsi dari non-resultatif membuat tegangannya itu tinggi sehingga sama dengan dengan sistem sehingga padam jadi tugas berikutnya adalah tadi pertama adalah memotong overpotage kedua menyalurkan arus petir ke tanah ketiga dilihat sistem ini hubung singkat harus mampu memadamkan sulit ketiga lukus haris ada tiga pertama memotong overpotage kedua menyalurkan arus petir ke tanah ketiga memotong volokar ini mulai sekali penjelasannya memotong protes dengan sparket tadi arus petir lewat kemari berubah tahanan dari resit tadi ini nama silikon karbit tegangannya naik sehingga ini padam dan padam tadi maka volokar ini namanya silikon karbit dan di dalam sparket ini medan magnet yang muncul kita pakai mendorong ark ini sehingga padam selain tegangan naik ini juga didorong dengan gaya loransi saat ini ini prinsip kerja dari arus ter sedangkan road gap arus ter ini dia hanya bisa potong purkaran terjadilah tadi arus petir lewat ke tanah hubung singkatnya tidak dipotong sehingga kalau kita biarkan maka terjadi hubung singkat biasa praktik di PLN itu diandalkan dengan CP sebelum teraku sehingga hubung singkat tadi ini dipotong oleh CP kalau CP tidak bekerja ya sudah meledak kelas trafo yang ada jadi pertanyaan apa benar dipasang spark gap dipasang di trafo yang sudah ada arus ternya sedang arus ter yang tipe eksposien di sini ada semuanya fiber timbulan suatu gas tadi itu mendorong spark keluar ini juga jarang dipakai sekarang teknis ini adalah gap less metal oxide varister di sini jeng oksan nanti ini ini seperti varister biasa namun ordernya adalah untuk nanosecond kualitas dari jeng oksan ini kemampuan bekerja artinya respon time-nya waktu tanggapnya harus di order nanosecond jadi kalau kita bekerjanya untuk order mikrosecond maka kualitas jeng oksan adalah kemampuan di bekerja di nanosecond tidak tidak banyak suatu perusahaan arister yang betul-betul memiliki jeng oksan yang sampai pada nanosecond terbukti kualitas dari arister harus disayang dari jeng oksan ini tipe-tipe arister yang ada ini kita lihat ini adalah biasa semua keduanya adalah jeng oksan linear arister ini geplash dengan di oksan dan sekarang tendensinya banyak mengulangkan geplash tadi masalah yang ada bahwa kalau ini pertama memotong propotes oke kedua mengalirkan arus di set petir pertama nah kalau ini terjadi berulang terjadi gradasi dari jeng oksan timbulah arus bocor di gecaren yang mengalir di jeng oksan dan ini menentukan mengenai lifetime dari arister kenapa pengaliran arus yang tinggi pada jeng oksan membuat gradasi tadi sehingga terjadilah penurunan tahanan dari jeng oksan naiklah arus bocor nah kalau arus bocor tinggi sekali ini akan meledak nanti kita bahas kenapa arus bisa meledak jadi ini geplash arister ini intinya ini metal oksan ini geplash ini 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 high non-land-itri dalam bi-karakter jadi kurva ini seperti arus biasa tidak ada program kenapa karena otomatis diputus oleh karakter dari jeng oksan waktu resumen di tempat kenapa dia harus berkualitas di otel nanosekkel sekarang ternyata kerusakan arister tidak hanya dia tadi istilahnya menyalurkan arus petir yang tinggi tadi sehingga terjadi gradasi dari ganulatnya jeng oksan namun ternyata temporary overpotis jadi ini bisa merusak arister penuaan dan ini tidak ada runway dari panas ini kita punya pengalaman yang sangat bagus itu di vitamina rokan bahwa terjadi arister meledak kita cek konternya petir tidak ada penambahan tapi bisa meledak ternyata apa di sana terjadi timbul area overpotis dan CN karena namanya ferroresonans jadi untuk jaringan dunia kaltex seflon mereka banyak motor-motor untuk aplik minyak banyak motor berarti induktansi bebannya itu tinggi induktansi dengan kapasitas jaringan timbul resonansi timbulah ferroresonansi overpotis tadi dan inilah menyebab tadi naiknya arus bocor dan tadi terjadilah meledak santai ini jadi intinya apa bahwa kerusakan arister tidak hanya oleh arus petir kenapa pada prakteknya petir itu tidak banyak menyambar menyaruh nyambar ke jaringan atau tetapi yang terjadi tadi yang terjadi restressing terutama adalah temporary overpotage ini kenapa bisa bisa meredak arister ini kita jelaskan mengenai heat balance termal panas ini yang menjelaskan mekanisme breakdown di isolasi padat termasuk yang ada di arister jadi kalau arister itu meledak bukan karena petir tinggi langsung meledak tidak karena panas yang dihasilkan jadi panas yang muncul di arister kenapa tingginya liquid current tingginya arus bocor tinggal apa disini perjadilah istilahnya rugi di elektrik bisa tadi itu kita tahu bahwa panas yang dihasilkan ini adalah U kuadrat U kuadratnya apa? bentuknya kurva ini kurva parabola ini panas yang dihasilkan jadi U kuadrat jadi kalau semakin tinggi tegangan ini kurvaannya ini ini sedang panas yang dibuang jadi kalau kita punya isolasi panas dibuang tadi tergantung pertama kali apa? konduktivitas temperatur kedua luas untuk heat transfernya ketiga DTDX dan ini merupakan persamaan linear garis ini PAB jadi thermal balance dari suatu peralatan tergantung pada antara panas yang dihasilkan P2 ini ini berapa parabola dan ini panas yang dibuang titik-titik ini titik pertemuan yang menemukan balancing antara panas yang dibuang sama dengan panas yang dihasilkan jadi kondisional benar-benar bila panas yang diberikan sama dengan panas yang dibuang kita lihat kalau kita punya tegangan ini tegangan ini ini kurvanya yang stabil adalah ini bawah ini lebih rendah ini apa? di titik 1 ini jika terjadi penaikan temperatur ini dihasilkan di sini ini dibuang jadi terjadi pendinginan kita kembali ke stabil di sini juga ini tegangannya tegangan U1 bila di sini P2 ini lebih P2 ini disini jadi disini terjadilah unstabil jadi pernaikan ini tetapi kalau kita naikkan tegangannya ini disini disini titik temunya begitu ada kenaikan terpatut naik maka yang dihasilkan panas disini yang dibuang disini lebih rendah terjadilah berikdon jadi disini ini stabilitas balancing dari energi ini yang bisa menjelaskan mengapa arusnya bisa meledak karena panas yang di hasilkan lebih tinggi dibanding panas yang dibuang sama halnya mengapa trafo itu kita dinginkan ya karena supaya panas dibuangnya tadi lebih banyak dibanding panas dihasilkan jadi apakah itu dengan pembuangan secara konveksi dengan kipas angin atau kondiksi dengan minyak sebagainya intinya adalah kurva ini tidak mungkin kalau kita katakanlah tegangan kerjanya disini kita turun tegangan ke sini jadi kita harus tegangan di sini tetap pecu harus lebih pecu dibanding dengan pay up ini yang bisa menjelaskan mengenai terma balance kejadian tembus listrik baik pada arrester maupun juga pada trafo untuk arrester yang tadi itu jika dia bekerja pertama memotong obokotis membuang arus petir ke tanah jadi gransi tadi itu sama halnya bila tadi kita punya tegangan nominalnya AC ada overprotes transient itu juga akan meningkatkan arus bodoh tadi dapetnya apa arus bodoh menurutkan panas panas yang dibuangnya tetap berubah tapi dihasilkan lebih tinggi lama-lama terjadilah breakdown di sini ini gambar yang terjadi pada dokumen-dokumen di ininya MOV block temperature jadi di sini ini tegangan 1, 2, 3 jadi dari titik-titik yang mana dibalancing satu ini yang stabil jadi kalau MOV-nya itu tinggi sekali ya sudah panas yang dibuang lebih rendah dibanding dihasilkan terjadilah breakdown ini juga sama seperti tadi ini ini tadi di daerah kritik ini ini daerah tadi ini ini biasanya ada di kurban yang dipakai dalam brosur-brosur arrester sekarang bagaimana milih arrester jadi ini penting sekali karena arrester merupakan elemen utama dari daerah untuk gaduh induk yang pertama kita tentukan retage voltage-nya jadi disini tegangan retage-nya kita tentukan terus kontinu operasi-operatannya nah disini kita harus lihat tadi apa yang terjadi dengan sistem voltage-nya jadi apa ada kemungkinan tapi penyataannya terjadilah tadi sistemnya terjadi temporario voltage bisa bisa karena tadi virusonan berantik efek atau misalnya hubung singkat satu pasang ke tanah dan sebagainya maka disini harus kita lihat di voltage-nya ini harus kita naikkan tapi lihat bahwa fungsi arrester adalah memproteksi isolasi perlataan kita proteksi artinya apa ini kita bicara di tegangan kerja kalau kerjanya sedikit sering terjadi proteksi maka retif voltage-nya kita naikkan satu step namun jangan sampai tegang potongnya ini melebihi build dari isolasi nanti berada pada tanya tadi itu jadi pertama kali dalam kita lihat mengenai sistemnya termasuk grounding netralnya ingat semakin tinggi tahanan netral maka bila satu fasa ada short ke tanah fasa sehat akan terjadi suatu proteksi yang tinggi sekali jadi disini tegangan bisa tentukan oleh sistem temporali tadi bisa karena fokus ke tanah baru ke tin kita bicara menestressing dari arse kita apakah dia di bawah 10 ampar TLA tadi lain di chat kelas ini TLA 10 ampere level proteksinya ini kita lihat mengenai safety margin apa daerah lindung dari ini menentukan mengenai kalau kita tadi punya bilnya katakanlah 125 kv tegang potongnya 70 kv maka kita punya namanya safety margin tadi ini itulah yang kita lihat tadi yang paling bagus arrester groundingnya adalah sedekat mungkin dengan grounding terakhir karena kita pergi terakhir tadi jangan sampai bilnya safety marginnya terlalu kecil disini panjang macam-macam tadi housingnya ini tahapan dalam memilih arrester selain kita juga tahu mengenai kepadatan kilat namun saya rasa ini tidak harus ada karena petir tidak banyak menyambar kawat fasa dari jaringan ini metalsi tadi ini ini rated voltage nya yang mana tadi ini dari yang ada di standar jerman kita tidak tahu di 150 mungkin di mana levelnya ini mengenai tegangan ini mengenai tegangan kerjaan dan sebagainya ini tiba arrester tadi yang pakai cap ini terjadi ada spark cap di sini non-linear resistor ini silicon carbide terminal ini jarak kerja arrester tadi itu jadi dipotong ini jarak lindung arrester ini L jadi ini penting sekali menentukan jarak lindung arrester kenapa banyak konstruksi dari dupelen ada suatu darah hanya pasang arrester darah patra jaraknya sampai 30 meter artinya apa arrester digunakan untuk melindungi trafo kalau dari jauh tegangan potongnya di sini katakanlah di 70 kv bilnya 25 ini ada drop tegangan di tanah artinya apa tegangan di sini ke gerunding trafo bisa lebih dari 125 kv yaudah di atas bil trafo trafonya akan terbakar jadi mutlak bahwa arrester ini groundingnya harus sedekat mungkin dengan trafo apakah itu arrester tegangan tinggi groundingnya harus menyatu karena yang kita kotek setelah yang lainnya ini jarak lindung arrester ini kita potong arrester lindung arrester mengenai dimensi mengenai tegangan kerja sebelumnya itu bil ini dulu sekarang sistem protes selain tadi kita bicara mengenai stressing yang ada jaringan kita mengenal tidak hanya lightning tapi juga ada stressing yang kita bahas di terakhir itu tegangan tebus switching itu berbeda dengan tegangan tebus impas petir kalau sejumlah tegangan tebus UD sama dengan ED kali jarak kalikan koefisien elektroda artinya apa semakin jaraknya jauh tegangan tebus semakin tinggi semakin ED tebusnya tinggi tinggi dan bentuk daripada elektroda ini kalau kita bicara mengenai operotis karena petir sweating selain E selain jarak selain juga bentuk elektroda juga yang namanya tadi time to crash waktu melihat puncak jadi tegangan tembus pada semakin ada pengurus oleh time to crash waktu puncak tadi temporary bisa namanya tadi di obositif hubung singkat pasu tanah beranti apun juga terjadi perorzonan jadi ini AC jadi AC operation lightening ini ini adalah operation yang tercansian ini pembebanan yang ada di jaringan jadi ini beberapa per unit yang dia terjadi ini katakanlah line dropping dan macam-macam berapa per unit per unit katakanlah adalah tegangan fasa ke tanah ini misalkan hubung singkat fasa ke tanah ini RST satu fasa terjadi short maka tegangan ini ke tanah menjadi tegangan fasa ke fasa ini kicarnya single piece to ground fault ini peningkatan tegangan tadi kalau yang namanya resonance adalah resonansi antara C jaringan dengan L beban terjadi resonansi antara C terjadilah tadi fero resonan konsep ini dipakai untuk pemejuan kabel tegangan tinggi jadi pabrik kabel ini bisa gunakan konsep fero resonan tadi tanpa peluda yang besar hanya kita serikan antara C kabel dengan L yang kita atur timbulan oper potis bitong wujik kabel dan terdiver anti efek ini kira-kira stressing ada di window jadi tinggal kita antara C bisa kabel tadi bisa jalan yang ada yang di context dan identansinya ini sangat berbannya jadi kalau terjadi terdiver resonansi antara C dan L digunakan oper ini ini beresonan jadi untuk barukan yang banyak ini terjadilah beresonan termasuk kalau kita semester itu adalah L sebenarnya kita banyak tadi itu jadi banyak semester tadi kita pasang kapasitor untuk mereduksi mengenai IL tadi itu tapi kalau frevensi resonansinya tercapai terjadi yang terjadi jadi ini yang terjadi di perminyakan karena bebannya adalah motor-motor listrik ini kira-kira matematiknya intinya adalah merubah dari induktansinya terjadi suatu prevensi ZP terjadi prevensi regional terjadi robotis karena vidrosonan efek ini adalah kejendeluan inti jadi kalau kita punya teraku dan inti terutama pada transformer CT ZP jenuh terjadi banyak tadi meredaknya terbaru terjadi kejendeluan inti yang tadi gruning sekarang kita bahas mengenai proteksi tekan lebih yang ada mereka gunakan mesh gruning yang ada di grunsi tadi dan semua struktur yang ada itu menyampung pada mesh gruning itu badannya sekarang juga di pada samping ini kira-kira sebut dari bagaimana ini fasa yang tadi disini kita pasang arrester dan juga diterapun arrester mesh gruning ada dari sini di atas tamis ada street fire disini juga ada street fire sehingga petir terutama akan menyambar street fire apa dampaknya dampaknya dari arrester mengalir ke mesh gruning terjadilah peningkatan tegangan di mesh gruning yang ada kita bicara tadi selama ini yang kita otak-kutik adalah omnya dari gardu windu jadi ukuran daripada SOP tadi mengukur mengenai tahanan gruning yang ada padahal fungsi mesh gruning adalah safety pada person tengah-tengah sentuh artinya apa jadi kalau tadi contohnya ada pakar pakarnya kakinya orang ke mesh gruning tangannya menggang pakar bila pakarnya tidak sambil ada pentegangan ada korban manusia karena masalah kebubahan gruningnya jadi bukan om yang rendah tadi itu tidak ada ditentukan tadi yang berapa om yang rendah nah sekarang kita lihat stressing yang ada di gardu yang ada tadi itu jadi ini medan listriknya ada stasional jadi jelas pada arus yang tebur dan kosional ada juga kegangan tadi itu dan ada juga mengenai gelombang termagnetik bisa karena tegang lebih dalam inner switching also luar karena petir dan ada juga disjat ada fastansien fastansien bisa tadi karena partjah jizat atau juga push-power software ini kira-kira yang ada pembebanan dan yang terjadi gardu indok tegang tadi dia memang akan terkena juga ada komponen AC terutama disini dan disini ada namanya impas impas kita mengenal mengenai shut switching ada juga mengenal mengenai petir dan juga mengenai tadi static disjat jadi ini kira-kira stressing yang dialami di garduindo yang berbeda beda dan searah dan tadi dengan bola-balik tekan impuls ada impuls petir ada impuls switching nah switching tadi di dua 250 waktu puncak 250 waktu setengah puncak jadi time to crash nya 250 time to hard crash nya ini adalah standar dari impas tadi sedang kalau petir ini front time waktu dahi dan waktu punggung jadi istilah yang terjadi tadi bedanya antara tegangan swissing dengan tegangan petir kalau sistem kita kenal time to crash waktu mulai puncak dan time setengah puncak kalau ini waktu dahi dan waktu punggung ini kenapa kalau tadi tegangan tembus di impuls petir kedua 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 direktrik dan ketiga bentuk adanya kalau ini selain jarak selain elektrik tapi juga time to crash ini bedanya tadi itu sehingga dimungkinkan jaringan cutet itu berduanya tidak yang dekat bisa ke pohon singon gara-gara ada impuls switching sekarang di sini tadi ada namanya oscillating switch untuk apa ini jadi terjadi ini dipakai untuk test on site dari instalasi GIS gas isolating suppression jadi kalau kita punya instalasi S6 GIS itu betul-betul jenis isolasi yang sangat tinggi kemampuannya tapi kelemahannya apa begitu ada partikel pengotoran tertinggal di dalam chambernya GIS dia akan begitu ada sesuatu jalan meledak jadi meledaknya GIS itu terutamanya karena pengaruh partikel pengotoran nah cara pengujiannya ada dengan menggunakan oscillating switching set dan ini saya rasa belum melakukan PLN baru mungkin sekarang kita bahas tadi kalau kita tahu mengenai stressing yang ada di Gaduindo sekarang bagaimana namanya prinsip EMC dalam menangani masalah tegangan yang terjadi di Gaduindo kita kembali cerita saya tadi selama ini ini adalah sink victim korbannya yang kita otakutik jadi entah rodengnya diturunkan entah kita pasang arre semua tadi itu jadi konsep EMC utamanya adalah sumbernya kita reduce koplingnya kita berbagi baru proteksinya jadi membedakan konsep EMC dengan yang biasa selama ini kita hanya proteksi saja dan sekarang kita dimensi sumbernya kita reduce kenapa bisa terjadi overpotence kenapa kopling kita berbagi berbagi mana baru kita proteksinya jadi kalau tadi misalkan terlalu meledak sumbernya apa bukan ini tapi jarak arrestor dengan ini jangan terlalu jauh sehingga overpotence terjadi tidak tinggi kopling kita berbagi ini konsep dasar mengenai MCBCT ini akan lebih apa lagi nanti kita bahas untuk keandalan kotor center jadi kali ini kita masih bicara mengenai tegangan tingginya nanti kita bicara berikutnya mengenai keandalan kotor center jadi source dari ini koplingnya bisa induksi induksi radiasi protekinya selama ini kita ototik padahal kalau kita perbaiki sumber negatif kopling terbaiki baru kita lakukan dasarnya di source apa komuninya disini terjadinya itu itu karena pengoperasian dari CB nah ternyata salah satu tadi itu kelebihan SF6 CB jadi SF6 itu ada punya dua sifat utamanya pertama kekuatan di elektriknya jauh lebih tinggi di udara bisa 3-6 kali sehingga dimensi SF6 itu hanya 10% dari dimensi open air jadi kardu window SM6 itu perlu space hanya 10% tapi disini sifat tadi itu mengenai di elektriknya kedua waktu CB dipakai jadi SM6 dipakai isolasi dimensi kecil kedua sifat SM6 tadi adalah elektronegatif artinya dia menangkap ion elektronegatif menjadi ion sehingga tegangan tembusnya tinggi tapi juga kemampuan memadamkan art itu juga luar biasa apa sifat SM6 dia terjadi pemadaman titik 0 beda halnya dengan vakum vakum itu setiap saat bisa putus bisa terjadi padam walaupun arusnya sangat tinggi sekali 0 tiba-tiba dapatnya apa DI tinggi sekali sehingga induktansi yang terjadi tadi tinggi sekali bisa tadi karakter CP bisa juga waktu pemutusannya tadi pada elemen yang di depannya jadi kalau kita punya vakum kita punya terakhir yang L L D di perpot di terakhir tadi penyebabnya jadi disini maka gunakanlah EI 7 6 karena dia pemadamannya pada titik 0 ini 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 petir sebenarnya jadi sourcenya bisa switching bisa lightning bisa hubung singkat ke tanah bisa juga ini kalau kita bicara mengenai domain dari EMC time domain bisa kerusakan ini versi domain tiga kali lecture itu banyak membahas mengenai versi domain dan disini banyak yang ini yang istilahnya EMC hanya di tes 10 KV Indonesia kaya dengan lightning sekarang ini yang perlu kita dalami ini masalah kita di Indonesia karena apa lightning kita lebih tinggi dan jarang orang bicarakan mengenai time domain selama ini bicarakan adalah diferensi domain ini kopling kapalnya sistem kapal sistem tadi ini kopling ini kopling nya disini terutama disini sensitive electronic equipment yang ada jadi kopling nya ini bisa kita lihat ada di kardu window source emission ini kita bahas nanti lebih lanjut di sistem berikutnya karena kesambaran langsung pada kardu window jadi kardu window ini selalu di atasnya sudah ada kapal tanahnya jadi disini terjadilah tadi sambaran ini berapapun juga arus petirnya ini akan ke tanah tegangan yang muncul tadi sama kenaikan potensial di tanah jadi sambaran petir di satu titik di kardu itu akan menaikkan satu titik tegangan disini dan dia akan sampai luas sehingga terjadilah penaikan potensial di mesh grounding jadi disini kita tadi itu sambaran petir ke gantri atau ke kawatan lahnya menaikkan potensial dari mesh grounding apa dampaknya maka mesh grounding itu grounding konduktornya fasa jadi baru tipulah pilihan tegangan tinggi antara mesh grounding dengan fasa nah fungsi arrester itu terutama di gardu indok ini di titik trafo maka tegang potongnya arrester harus dibanding dengan pil trafo jadi petir datangnya bukan dari jaringan transmisi incoming winter tapi sambar pada gardu indok dampaknya adalah penaikan mesh grounding sehingga tipu tegangan yang tinggi antara mesh grounding dengan konduktor fasanya peralatan harus petir ini timbulah backflash solator gardu nah selain tadi terjadi penaikan di sini timbulah backflash server loncatan disat dari tanah ke fasa juga kita tahu ini penaikan tegangan di mesh grounding kita punya juga grounding untuk kontrol center yang potensial berbeda maka terjadilah perbedaan potensial antara grounding kontrol center dengan grounding mesh grounding yang dikatakan timbulah arus mengalir ke ruang kontrol induksinya menimbul suatu simpatik volt dan sebagainya nah sekarang sambaran pada kotfasa jadi ini harus dipahami bahwa overposes yang terjadi di gardu induk selain sambaran tadi pada kawat tanahnya di gardu induk juga datangnya traveling wave dari kawat fasa jaringan jadi di sini petir nyambar biasanya di kawat tanah di sini GSV yang nyambar di fasa ini ini probabilitasnya di bawah 10% dan arusnya juga di bawah 10-10 ampere jadi fungsi dari GSV adalah menghindari sembarang petir pada kawat fasa dan sekarang kalau tadi nyambar di kawat fasa ini tegangannya akan mendalam rambat ke gardu induk maka di sini kita bicara mengenai pertama kali kita bahas mengenai suku lindung jadi tentukan berapa petir yang nyambar di kawat fasa ini namanya tadi statisens kita hitung pada arus petirnya berapa jarak sambarnya ini rumusan tadi R jarak sambar 10 IP 0.5 jadi ini kita ditulis satu dari tradisi berapa sudutnya maka bisa kita hitung R berapa berapa arus petir yang nyambar di kawat fasa ini probabilitasnya bahwa arus petir tiba-tiba 30 amper ini hampir petir kurang tinggal hanya 0-20% petir kurang 60 amper juga sedangkan kecil jadi kecil kemungkinan petir nyambar kawat fasa dengan kawat tanah apa namanya agresor yang kita pasang di incoming feeder kawat itu itu bukan untuk terjadi bukan adanya petir dari jaringan sehingga konternya jarang ada yang banyak adalah petir menyambar kawat nanya timbul kenaikan tegangan di mas corona tapi kalau kejangan arrester apa ada arus petir lewat ke sana sehingga apa kalau tadi itu kontrol tidak menunjuk kenapa tidak ada arus petir yang lewat di tinggal usir tadi jadi memang tadi di 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 pasang dan di atas di arus pekerja penyemuan tegangan tadi sehingga tidak ada tetapi juga konter tidak menunjuk kenapa arus petir tidak menganil karena tadi kalau petir nyambar kawat pasar kerja arrester arus petir ke tanah konter menunjuk tetapi kalau petir nyambar gardu induk timbul kenaikan tegangan di mas kejangan kerjalan arrester tanpa ada arus lewat jadi kenapa konter yang ada di gardu induk itu sangat jarang ada kenaikan karena tadi kemungkinan petir yang berjaringan itu kecil di bawah 5% kalau kita lihat konter tadi terkenakan kita cek yang ada di gardu itu bagus kenapa konter dan hidup tapi kalau kita lihat dikit sekarang arus bojolnya hati-hati itu ternyata terjadi dikenaikan nanti kita bahas arus bojol pada arrester ada dua komponen pertama karena AC potongnya miliampere kapasitif dan juga karena resistifnya di OSM mikroampere yang bisa menjebol arrester adalah arus yang di mikroampere tadi sehingga tidak bagus pembuatan panasnya itu meredak nanti kita bahas disini bagaimana kerusakan arrester terutama kenaikan arus bojol bukan oleh tir tetapi oleh overvoltage transient jadi meningkatan tegangan sistem meningkat maka menaiknya juga namanya arus bojolnya nah selama ini yang melakukan OPLN adalah pakai analog dipasang ukur arus bojolnya aman-aman saja tapi tiba-tiba ledak jadi perlu diadakan penelitian tadi gerata pikroampere yang mengatakan di arus bojol ini sekarang kita bicara mengenai sudut hidung jadi disini kita punya sudut hidung ini ini fasa ini sudut hidungnya ini pakai elektron biometrik ini model disini kita hitung tadi ini ini arus otifnya ini sambarnya ini dan ini berupa kerembusan yang ada kita bahas langsung ini termisi di PLN jadi ini ada sobirnya berapa tinggi termisi sudut katakanlah tinggi milimeter berapa derajat maka berubah bidang hanya 11,2% disini kita dihitung ini turun turun tadi itu sekarang konisolasi jadi kita tahu bahwa tegangan potong arrester menentukan mengenai bil yang ada di trafo tadi jangan terlewati dengan tegangan potong arrester harus kita konversi dengan jarak lindungnya ini adalah jarak lindungnya ini tergantung pada bil tegangan kerja arrester UA ini UT tegangan UT UT Tadi harus di bawah bil yang ada jadi disini ini kerumah berjalan UT Tadi 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 Nah ini menghitung jarak lindung ini sangat penting sekali untuk menentukan penempatan dari arrester dan trabu kalau jauh maka disini potong disini terjadi ganti sekali trabunya kalau kita pakai sampai ini banyak gunakan jaraknya arrester sekitar 30 meter dari Tadi ini betul-betul UT yang terjadi disininya melibui bil trabu ya sudah trabunya yang cepur jadi ini kita lihat namanya koordinasi isolasi yang pertama adalah satu jadi ini adalah bil trabu kekuatan isolasi trabu ini satu sedang enam ini tegangan potong arrester jadi harus dibawah bil trabu sedang disini satu yang berikutnya adalah ada yang lainnya ada diskotting ada macam-macam bil yang paling rendah ini adalah trabu kenapa peraturan ini sangat mahal kalau bil tinggi akan sangat-sangat mahal sehingga apa lempatan arrester untuk melibui trabu harus dengan mungkin dengan tadi ini disini namanya yang diproteksi dari arrester tadi tidak trabu budaya kerja dia juga melindungi baik sampai saluran space isu seperti ini ini adalah bentuk dari koronisasi 3 bedo orang-laki yang pertama kita tentukan ini tegangan potong arrester kita kedua ini bil trabonya tadi ini ini adalah bil maksimumnya ada yang disini disini adalah bil dari pelatan yang lainnya kita lakukan ini dari ruasa kita lakukan pertunan jadi ini saat mudah jadi kita ada sohber nya tadi berapa jarak dari ini jarak dari perundungan sebat trabu tadi kita lihat disini jadi tadi ini nyata ini kita sudah coba amati yang kita terlindung kita hitung yang ada di program kamera seperti ini jadi ini trabu ini bil ini tegangan potong arresternya sehingga tempat itu masih dibawa trabu tadi nah disini kalau kita pasang antara dua satu dipasang di mama outgoing satu dipasang di trabu jadi kalau tadi kita pasang disini saja jarak jauh maka gangan yang ada disini sangat tinggi sekali jadi arrester yang dipasang di incoming jaringan ini tidak melindungi trabu maka mutlak disini sudah arrester disini kita lihat tadi ini adalah tegangan terjadi ada dua arrester dipasang di incoming bidder dan dipasang di trabu ini kita pakai musadik kita hitung ini ternyata ini dari mulai disk switch CB dan semua tadi yang ini ini juga melindungi disana tadi jadi CB tadi ini dirigi bahkan bukan oleh arrester tapi arrester yang ada di trabu jadi ini adalah kurva tegangan yang muncul yang disini adalah kurva arrester yang di trabu jadi kalau ini kita pasang lebih jauh maka tegangan di trabunya ini lebih tinggi sekali disini ini jarak posisinya ini arrester jaraknya 30 meter dari ininya sudah sama dengan build trabu jadi kalau kita pasang arrester disini sudah kita punya trawuk jebur ulang lagi inilah pandangan samping dari pelotan tadi itu ada trabu ada CB ada juga di ada juga disini di country disini arrester biasanya kita pasang dua arrester satu di incoming feeder satu lagi di trabu ini kita hitung tadi dari sumus yang sebelumnya disini pakai formula biasa ini kurva-kurva tegangan yang tunjukkan bahwa kalau jarak katakanlah antara arrester trabunya hanya sekitar 15 meter tegangan potongan yang masih di bawah build draft tapi kalau jaraknya 30 meter ini tegangannya munculnya dan ini build draft sama terjadilah kerusakan pada arrester jadi ada namanya jarak sendiri arrester jarak terapuk yang dipasang dengan jarak 10 meter ini adalah tidak berfungsi sama sekali arrester yang ada ini perlu dikoreksi terutama di gaduh PLN ini kita hitung di duri station ini di trangponya arrester tadi ini bisa di komputasi yang sederhana hitung tadi nah jarak di hidup maksimian di sini ini adalah build terapuk ini arrester ini jarak nya kalau jarak nya semakin dekat ini seti margin semakin tinggi tapi jaraknya 25 meter ini semakin kecil jadi kalau tadi 30 meter ya hampir sama antara tegangan build kewatan isolasi trafo dengan tegangan yang muncul akibat arrester jadi maksimal jarak lindung arrester hanya 18,7 meter ini perlu koreksi di WPLN tadi ini kita hitung di di sini kalau kita lihat tadi kalau kita pasang di sekitar 35 meter maka tegangan potong arrester sama dengan build ya sudah meledak ini tadi kita sudah berhitungan tadi yang ada sekarang monitoring tadi ini saya rasa kita bahas khusus tadi monitoring ini waktunya sangat singkat sekali intinya bahwa yang namanya arrester itu ada arus IC kenapa arrester itu ada suatu suatu varison R nah arus yang mengalir di arrester ada namanya arus IC jadi ada kapasitifnya biasa IC ordernya mili amper dan arus yang mengalir di jing okset ordernya mikro amper jadi yang bikin merusak arrester adalah arus yang mengalir di jing okset kalau kita ukur di sini kata ordernya ini ya dan ini berguna hanya sekitar 20% dari arus terukur jadi kalau kita punya arus terukurnya udah kata-kata di order 300 mili amper dimana arus ini 20% di atas 6 rupuk ini akan terjadi suatu pemalasan meledakkan arus saya ulang lagi bahwa leakage current yang diluput tadi ini yang diluput tidak hanya leakage current pada resistor di jing okset tapi juga kawasidipnya dan biasanya besarnya ini sekitar 20-30% daripada sini sehingga apa lalu kita ukurnya tinggi sekali ini peraturnya suatu penutup dikatan ini ini saya rasa suatu saran untuk diadakan penelitian lagi mengenai aset penggunaan daripada ini intinya bahwa arus yang malin ini harus betul di bawah 600 mikro amper ini bisa karena ini jadi ini tadi ini kenapa banyak trapo PLR meledak ini yang ada banyak hal jadi kalau sudah meledak semua diperluan ini ini arrester di bahasanya berjarak artinya apa ada kemungkinan petir menyambar talmisi itu tadi itu tegangannya jadi tinggi sekali harus tidak bekerja yang bekerja isolasi disini menedak atau petir datang dari jaringan jarak lindungnya terlalu jauh maka terjadi tegangannya tadi melebihi jadi jadi perlu dibahas mengenai penempatan arester ini ini yang terjadi tadi sudah terbakar baru bingung nilisannya bagaimana dan juga di sini kita lihat asing horn yang dipasar di rap ini sangat dekat jadi kemungkinan yang terjadi apa petir bisa nyambar ke winduk atau jaringan sehingga yang bekerja adalah asing horn dampannya apa terjadi hubung singkat CB-nya tidak bekerja ya sudah terhadapnya meledak begitu tadi ada penaikan potensial mesh grounding terjadi pengaliran arus dari mesh grounding ke ruang kontrol ya dampaknya ini ini masalah grounding shielding dari kabel instrumen diperbolehkan arus tadi potensi yang mengalir bukan pada armor kabel tapi mengalir pada pair kabel yang mengatasi ini dapatnya krusel ini ini temuan nyata di lapangan perlu suatu tinjauan mengenai grounding yang ada dari cabling kita tahu bahwa cabling grounding di instalasi kebling indopelan masih di era 2.0 masih zaman analog silahnya analog sekarang sudah 4.0 harus dikaji ulang mengenai cabling kroning yang ada sana ini ini fakta nyata ini ada daerah khusus arrester ini terlaku daerahnya ini bisa lebih dari 30 meter ini harus dikaji ulang mengenai penempatan arrester yang khusus tadi arrester di Btn padahal kalau kita lihat ini juga ini terjadi di indopelan juga disini arrester ini adalah trafonya pembangkit juga jaraknya jauh jadi tidak ada gunanya arrester ini untuk proteksi trafonya tadi tetapi banyak tempat ini juga jaraknya detek jadi ini yang perlu kajian ini ini kita perlu lakukan lagi bahwa disini jaraknya antara arrester ini dekat ini yang betul malah ada yang nempel langsung ke terapun bagus nah ini yang nempel langsung dekat tadi nah ini yang kita jumpai di gadu induk PLTP derajat saranirki ini yang namanya arrester betul-betul nempel langsung dengan terapun ini yang betul dan mereka monitoring arrester ini dilakukan secara online rutin jadi ini sangat bagus sekali jadi tidak pernah ada masalah mengenai trafo terbakar dan adakan suatu maintenance yang bagus mengenai arrester sekarang asing horn ini dipasang tadi pasang asing horn ada yang tidak pasang asing horn jadi ini sepertanyaan apakah betul basing trafo harus dipasang asing horn seperti ini atau tidak perlu katanya ini backup arrester backup tapi dia hanya motong overpotage terjadi full current diperlukan semua jadi asing horn itu hanya overpotage potong harus petir oke tetapi pro current tidak dipotong terjadilah akan jadi seandainya ini dipasang asing horn di trafo maka tegangan tembusnya ini harus melebihi tegangan potong arrester namun dilihat bahwa tegangan potong arrester adalah kurba parkura untuk petir yang curang dia akan dipotong dengan tinggi tapi petir yang landai yang ada ada kemungkinan dia terpotong oleh petir yang landai yang tidak besar kecil landai sehingga kerjalah ini kerja asing horn ini namanya hubung singkat hubung singkat tadi kalau saya bela tidak bekerja ya sudah trafo akan menedak ini tidak pakai asing horn ini penempatan arrester jaraknya dekat ini di PLK juga jadi ada PLK yang tidak konsekuen sekarang JIS ini dikit hati ini waktunya sudah lewat ini JIS mengapa JIS sering meledak ini dimensi JIS ini seperti ini bahwa diameter enklusir luar D dibagi dengan E ini ada DZ optimal ini tegangan tertinggi yang terjadi di dalam ini adalah paling kecil jadi kita tahu bahwa diameter fasa di sini bukan ditentukan oleh current carrying capacity bukan ditentukan oleh kapasitas harus mengalir diameter tapi pada medan listrik corona yang terjadi ingat tadi bahwa di sini di sini luarnya tinggal dikalikan E ini prinsip dasar dari pertentuan dimensi enclosure dengan konduktornya ini bentuk-bentuk dari tadi ini 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 ada tiga isolasi satu gas satunya speser ini elektrik padat terlaki di servis permukaannya dari tiga isolasi yang paling lemah adalah di batas permukaan dari permukaan di batas isolasi antara padat dengan gas inilah yang terjadi misalnya ada pengotoran dia bergerak berkembali flashing meledak jadi terjadi yang peledakan dari GIS karena patut-patut orang sudah sampai pada di sini flashing kemari fungsi meledak sehingga yang namanya crossover di isolasi tadi ini ini lightning ini switching ini AC jadi untuk AC dia juga bergerak ini ini dampak dari praktikel pengotoran kita lihat bahwa pada 5 bar ini tegangannya kalau clean bisa sampai 4 HP namun begitu ada partikel pengotoran turun gratis jadi GIS tadi harus betul-betul bersih dari partikel pengotoran makanya apa on-site test dari GIS bukannya dielektrik test bukan kekuatan elektrik tetapi adalah bagaimana membersihkan partikel pengotoran yang tertinggal di GIS ini bahwa testing on-site test dari GIS itu bukan kekuatan dielektriknya pakai AC gak ada gunanya dia tahan sekian jam tapi begitu ada partikel pengotoran begitu ada switching set dia akan bergerak pressing pressingnya masih pertegangan busingkat menedak yang lagi bahwa GIS itu punya kelebihan banyak tingkatan tinggi sekali tapi rawan terhadap partikel pengotoran yang ada nah ini tadi sebagai saksi kelebihan di GIS menerah ini mengenai tadi konduktivitas temperaturnya itu di temperatur 2000 Kelvin terolah total sedangkan udara itu di temperatur 6000 dan ini artinya apa kalau kita CB kita buka timur R pada temperatur 2000 terolah sangat konduktif dan ini akan memadamkan R jadi kelebihan kelas sebenarnya dibandingkan dengan udara adalah kemampuan tadi mengurai gas menjadi sangat produktif tapi kembali menjadi gas normal kenapa heat transfernya ini luar biasa sehingga CBS6 tidak perlu namanya ada pressure tidak ada penuh macam tadi kenapa dia sudah bisa memotong memadam sendiri art yang muncul dengan sifatnya negatif tadi dan terurai total pada temperatur di 2000 derajat ini kurva sangat penting sekali ini adalah testing on-site menggunakan sifatnya tadi kita berayun ini apa patrik-patrik yang dia berayun bergerak-bergerak menuju pada spacer terjadilah breakdown nah breakdown tadi karena sifatnya ini itu tidak merusak spacer kenapa ini bukan breakdown hubung singkat selama ini bahwa saya punya jis di tes yang on-site pakai ac setiap jam yang tidak terjadi breakdown tapi partikel ponton tidak bersih karena dengan ini terjadinya pressure breakdown justru partikel ini akan terbakar jadi jadi on-site tes Sf6 bukannya dialektik tes tapi tes pembersihan jadi cleaning tes yang ada dia menggunakan oscillating search yang tadi ini ini rangkaiannya jadi seandainya sebenarnya PLN harus menyediakan namanya pembangkit sistri osilasi untuk cleaning dari partikel pengotong yang ada nah sekarang masalah berikutnya mengenai kita punya ini jis ini groundingnya kenapa tidak di grounding ini di groundingnya ini di satu titik saja banyak jis di PLN semua di grounding di mana-mana ingat bahwa jis ini dekat dengan gardero PLN artinya apa kita tahu PLN hanya tiga pengantar baliknya lewat netral lewat tanah artinya apa dalam tanah akan mengalir arus netral baik karena harmonisa macam tadinya kalau disini kita grounding di dua sisi maka arus netral PLN akan naik kemari melalui enclosure turun ke sana inilah mengapa banyak jis ada arus mengalir di enclosure tidak boleh kenapa tidak boleh karena dampaknya di sekat-sekat ini bul arus di bul tegangan sehingga ada kejauhan gas meletak jadi grounding sisi di IS ini mengikuti yang terbaru ini hanya di satu titik saja di grounding perkara di bul tegangan di sana simple tinggal dipasang namanya buck enclosure waktu panjang microsecond south ini ini masalah grounding tadi bukan om yang rendah tapi pengaliran arus tanah tadi itu jika melalui enclosure gambarnya adalah pemanasan dan terjadilah kebocoran ini saya rasa ini sudah mencukupi Pak sudah jam 10 Pak dokter jadi kita kasih kesempatan untuk pertanyaan ini katanya benar sekali bahwa time to crash ini berpengaruh mengenai tekan-tebus dari sehingga ini jarang kita bahas ini mau bahas karena seri leksur bukan seminar webinar jadi yang fundamental ini karena kalau kita bisa memahami fundamental ini insya Allah kita bisa sama-sama mengatasi masalah yang ada di Gadwindo season pertama kita banyak pada stressing tegangan nanti kedua mengenai keandalan kontrol center jadi ini pakai season silakan Pak dokter untuk baik terima kasih Pak Joko demi akan demikian konten lecture hari ini memang basic tapi tadi implementasi terkait yang ada di lapangan juga sudah disampaikan banyak oleh beliau Pak Joko Darmanto kebanyakan tadi yang mungkin pertanyaan kemarin dan hari ini itu ada yang masih bingungkan memang banyak di sekitar grounding Pak Joko yang hari ini itu ada pertanyaan dari senior kita nah ini sudah order tadi malam yaitu dari Bapak Bapak Mas Gunarto kemudian ada dari Bapak senior juga Bapak Kamaru Zaman kemudian ada dari ini Bapak atau Ibu ya Ibu Alimatus Zadia saya kira itu yang hari ini pertanyaan yang muncul Pak oleh karena itu saya mulai saja dari pertanyaan Bapak Mas Gunarto kemudian ke Bapak Hamarus Zaman dan nanti selesai saya lanjutkan ke pertanyaan kemarin yang banyak juga terkait dengan grounding saya kira pertama dari Bapak Mas Gunarto ini ada banyak pertanyaan apakah ada perbedaan pengertian antara dua ungkapan berikut antara lightning protection dan lightning protection EMC BIS mungkin itu pertama Pak Joko jadi ini EMC BIS ini ada dua EMC satu time domain dan versi domain kedua-duanya kita tidak langsung memproteksi jadi versi petir untuk teksi dengan arrestor dengan ini tapi pola pikirnya source-nya kita reduce jadi kalau kita sudah punya gardu window sudah pasang arrestor jebol juga source-nya kenapa? jaraknya terlalu jauh jadi pemahaman jarak lindung kita tadi itu terus kenapa terlalu bisa meledak ada arsengon ternyata jarak arsengon ke tegang potong rendah jadi yang kerja bukan arsengon tapi arsengon maka source-nya kita reduce artinya apa? boleh pakai arsengon tapi jaraknya tegang potongnya harus lebih tinggi dibanding arsengon jadi kita pola pikirnya adalah source-nya kita reduce coupling-nya kita perbaiki baru proteksinya selama ini hanya proteksi saja yang utamanya ini di sisi time domain mengenai tegangan time domain mengenai induksi tadi coupling-nya jadi contoh misalkan gardu induk kena petir atau hubung singkat tegangan tanah naik ada beda tegangan dengan di kontrol center harus mengalir ke kontrol center maka source-nya penyempatan apakah kita ubah menjadi kapasitif atau kita upayakan jangan ada induksi arus dari armor tadi ke dalam per cable jadi upaya tadi reduksi penyebangan dulu Pak ini yang kita tadi jadi langkah langsung proteksinya ini yang esensial tadi selain tadi langkah-langkah EMC kita lakukan Pak selainnya kita reduce baru kita lakukan apakah dengan separation apakah dengan filter apakah dengan ini tadi karena yang terjadi di gardu induk tidak hanya petir katakan nanti transgenial pervoltage ya sudah kita lakukan tadi itu jadi ada penyep tadi jadi pola pikir yang ada tadi bukan sekedar pasang final pasang restring tadi enggak Pak jadi sumber-sumber yang menyebabkan gangguan di gardu induk kita bahas semuanya Pak kita reduce dulu Pak kenapa tadi saya banyak bahas baik mengenai lightning mengenai transgen tadi karena sumber gangguan tadi bermacam-macam Pak itu sangat singkat Pak tapi mudah-mudahan porpoin yang sangat banyak ini bisa pelan-pelan Pak jadi dibaca lagi ini memang dari berbagai literatur Pak dari perspektif desa beritakan tadi Pak deman Pak Mas Gunarto dasbundi Pak Mas Gunarto pola pikirnya jadi dirubah Pak baik ini masih pertanyaan dari Pak-Pak Mas Gunarto apakah LV switching jadi diawali seperti ini Pak dalam MC base principle HV switching disebut sebagai salah satu sumber EMI saya kira ini ya kemudian pertanyaannya apakah LV switching dengan arus kecil dan arus besar tidak merupakan sumber EMI mohon penjelasannya itu Pak pertanyaan arus besar karena kita tahu kita punya namanya stressing medan listrik statis itu medan listrik tapi kalau arus lewat itu medan manit kalau kita biarkan arus petir masuk ke ruang kontrol besar sekali maka medan manit tadi L kali dd timbul tegangan semakin besar arusnya tadi maka semakin besar terjadi bagaimana caranya supaya arus petir yang masuk ke ruang kontrol itu hanya 10% dan arus yang besar jangan masuk ke tanah jadi kita tulis di dalam kabel entry ke ruang kontrol petir dilarang masuk maksimal 10% bisa kan kita tulis Pak jadi kabel antena masuk ke ruangan kontrol kita tulisin Pak kita tulisin petir maksimal 10% tapi hurufnya bukan bahasa latin tapi menggunakan rangkaian yang masuk tadi tahanannya 10 Ohm yang ke tanah 1 Ohm petir maksudnya nggak akan ke dalam dia sudah dilarang sifat petir tadi kita tahu order microsecond microsecond arti apa arus petir lewatnya bukan di luas penampang tapi di kulitnya skin effect artinya apa tinggal berapa diameter kabel antena 10 cm kita bikin pelat hanya 0,8 mili tapi katakanlah tadi 100 cm di pasang yang pertama tadi artinya apa kalau kita pasang pelat kita hubungkan ke kabel antena tadi lebarnya 100 cm sedang kabel antena tadi yang 10 cm ya petir akan langsung ke tanah sehingga arus petir tidak masuk ke ruang pelkom tidak ada masalah jadi cara sederhana namanya skin effect grounding namanya keren Pak grounding pakai efek kulit padahal tadi yang namanya sifat microsecond itu pada efek kulit hanya lebar saja hanya lebarnya berapa cm itu tulisan petir maksimal 10% masuk ke ruangan jadi besar EMI makin besar semakin besar tadi itu konsep dasar Pak jadi ya jangan kita jangan masuk ke ruangan komunikasi dibuang semuanya ke tanah paling tidak hanya 10% petir dilarang masuk maksimal 3 rakyat seri paralel pak hukum listrik biasa jadi yang seri 10 ohm yang ke tanah 1 ohm dia betul akan masuk ke ruangan jadi itu tersebut semuanya tapi itu semuanya kalau kita berpikir pada source yang kita just banyak cara banyak biasa banyak cara penyebabnya kita disuruh kopling kita perbaiki baru proteksinya kita lakukan itu pola pikir EMC terima kasih Pak pencerahnya ada supaya lega ini Pak Mas Gunarto ada pertanyaan ketiga apakah uji kelayakan atau komisioning terhadap GI baru terkait persyaratan ini sudah dilaksanakan secara obligatory atau voluntary apakah diperlukan pengujian ulang dan setelah beberapa tahun begitu Pak Doko dari hasil visiting kunjungan ke Gajudu Pak ini harus istilahnya bahasanya otokritik harus PLN melihat kembali jangan hanya kita legalnya ada lay operasi sertifikat yang sudah dihajibkan malah ada capman macam-macam sudah ada perusahaan puluhan perusahaan inspeksi teknik inspeksi teknik lay operasi macam-macam ada sertifikatnya tetap saja trafo meledak tapi tadi ini artinya apa ya tadi ini mungkin Pak Mas Gunato sebagai juga PLN bisa memberikan suatu masukan tadi itu mari kita sama-sama kalau produsisi kerjasama dan ITP sama-sama lapangan sampai bagaimana maintenance dari arrester yang benar bagaimana trafo tadi kita punya banyak software jadi kalau memang kita menuju ke 4.0 yang serba digital keandalan merupakan sesuatu esensi utama jangan padam listrik hanya gara-gara arrester terpasang jari 20 meter simple itu kan bisa kita reduce macam-macam kita perhentian jadi kita tidak usah ke legal sudah wajib nah commotioning itu bagian yang penting yang ada maka yang ada commotioning harus dipekali dengan guna mental sehingga tidak hanya checklist checklist itu katakanlah yang adakan uji alai operasi checklist ini teknisi kemampuan analisanya sebenarnya yang ada tadi sehingga banyak perusahaan teknik ada checklist yang diikuti tadi itu teknisi jadi kita banyak terjebak pada legalitas yang ada padahal kemajuan teknologi kemajuan itu sangat besar sehingga sebagai masukan mari kita lihat awal lagi kalau memang betul-betul ingin jangan lagi ada trafo ini belum dibahas mengenai patat jizat patat jizat itu penting lifetime dari pralata kita bisa ada software tentu ini masih 5 tahun lagi harus diganti alatnya semua tadi jadi banyak problem teknologi yang bisa kita introduce selain fundamentalnya juga teknologi monitoring juga sangat berkembang besar untuk deteksi tapi hanya pakai infrared saja Pak 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 baik Pak fingers Pak kita harus mohon Pak Walaupun orangnya sudah kompetensi sudah kompeten selama fundamentalnya tidak dikuasai selama teknologi perkembangan tidak dikuti ini hanya formalitas sehingga saja, Pak. Apa metodenya on-base maintenance, ada macam-macam. Aduh, kadang-kadang hanya metodenya saja yang diutak-utik, Pak. Engineering-nya, ini yang banyak istilahnya, maaf saja, oleh PLN sudah banyak tinggalkan, Pak. Engineering-nya, Pak. Kudah mentalnya itu banyak ditinggalkan, Pak. Banyak ke arah ke legal aspeknya. SPLN sendiri, Pak, kalau Bapak lihat. Sudah banyak obsidif dan banyak juga perbaikannya tidak fundamental, Pak. Jadi, dimulai juga tadi pembinaan SPLN, Pak. Karena apa? Sudah banyak standar nasional yang tinggal kita menjadikan, kita terapkan dari Indonesia. Jadi, masukkan ke PLN, Pak, semacam self-critic, nanti-nanti. Banyak ini yang berkembang, dan kita punya kemampuan, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi, tidak usah harus pakai boleh cukup, pakai singkong saja nasib, Pak. Kita mampu, Pak. Mau menuju Indonesia maju, Pak. Memang ini maksud kami, Pak. Maksud kami sharing ini, 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 Anda, Pak. Mari kita menghadapi bangsa besar, Pak. Kemajuan tersebut sangat besar, Pak. Kalau tidak segera kita sebarkan tadi, mengenai bangsa tadi ini, kapan kita majunya, Pak? Teman-teman yang di, apa, katakanlah di Rio, di sana, itu jarang mendengar mengenai Arester. Jangan mengenai tadi itu. Nah, ini paling tidak membuka awasan tadi. Dan saya yakin juga, teman PNN juga jarang yang sampai ke sana, Pak. Padahal dia tangan, ini tentang mengenai keadaan tadi, Pak. Jadi, memang, maksud dari, sampaikan dari Pak Dofir, ini adalah sedekah ilmi rusa maju. Memang kita sebarkan, mengeluas, gratis, Pak. Sudah, kata tadi itu. Mari kita sama-sama, kita berpikir rasional. Dan ini, Alhamdulillah, dengan pandemi, dengan kemajuan online ini, Pak. Ini pesertanya, tadi sampai 20, sebetulnya masih ada 20, Pak. 25-25. Masih banyaknya tadi. Jadi, Pak, terbukti bahwa, memang kita, apa, yang kurus untuk, untuk sama belajar, Pak. Jadi, saya hanya menyampaikan apa yang setelah saya dapat. Ini mari kita sebarkan. Kita ada forum diskusi. Dan saya rasa, di WAG Group, Yatki, kita sering diskusi juga, Pak. Banyak tadi itu. Jadi, pemanfaatan teknologi ini, ini sangat luar biasa, Pak. Sudah saatnya, Pak, engineering kita bahas. Lebih tuntas, lebih mendalam. Nah, itu tidak bisa tanpa engineering yang kuat. Jadi, ini bukan menggurui, Pak. Kita hanya sharing apa yang saya dapat tadi. Dan satu lagi, tidak semua kita mendapatkan perolehan tapi pendidikan yang gratis, yang berkualitas, yang sempat keluar negeri. Jarang, Pak. Kalau saya, kebetulan, ITP-nya banyak beasiswa, ke Jerman-nya ada beasiswa, jadi gratis, Pak. Jadi, ya, 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 ilmu itu bukan untuk disimpan, Pak. Kita bagikan, Pak. Karena dengan kita bagikan, akan timbul suatu masukan baru, Pak. Adaan masa teknologi itu yang baru di sekitar di Indonesia, Pak. Jadi, memang, forum ini tidak berbayar, memang. Dengan maksudnya apa? Mari sama kita sebuahkan. Bangsa ini bangsa besar, Pak. Kan terjadi suatu kemajuan yang luar biasa. Ini bahkan kecil saja, Pak. Hanya masalah keandalan, Pak. Nanti berikutnya, memang, kita ada namanya lecture tadi. Saya sudah minta mengenai nuklir energi. Kalau bersedia, kita akan melek. Sebenarnya apa sebenarnya nuklir energi itu? Sebenarnya begini apa? Kita paham semuanya. Risiko apa muncul? Ada lagi teman yang jago trafo, Pak. Masih tujuh kali kuliah mengenai trafo. Menurutnya tadi ini. Jadi, kita pertahankan tadi dengan tadi engineering yang betul-betul. Kita sebarkan dengan forum yang meriah ini. Jadi, terima kasih pada Unibro yang mengawali seri engineering ini, lecture ini. Ini cara yang istilahnya murah, cepat, dan menjangkau dari Aceh sampai Meraukewa. Terutama banyak mahasiswa itu juga. Tidak semua universitas berkesempatan mendapatkan tadi informasi ini. Walaupun sekarang tahu, masih banyak yang belum tahu. Tapi ini kan direkam, bisa pelan-pelan ikuti tadi kan, bisa cari buku lagi dalam tadi. Ini hanya membuka awal aja, Pak. Jadi, demikian tadi mengenai setelahnya yang kita pemikiran, kita tidak semuanya mendapat kesempatan. Sudah sekolahnya tempat yang bagus, yang benar, gratis lagi. Jadi, saya dapat macam-macam, Pak. Jadi, bukan dari orang tua, enggak, Pak. Dan juga di lapangan juga banyak dengan teman diskusi tadi. Mari kita sharing yang ada. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Kuliah ini sangat membuka wacana. Amin, amin, amin. Sampun, Pak Joko. Ini udah jam 10. Ya, kita selesai seperti kemarin 10.30, Pak. Ini maaf, untuk pertanyaan tertulis, nanti saya berikan tertulis aja, Pak. Oke. Jadi, yang pertanyaan tertulis kemarin, yang ada dari Bapak Petrus Ladung, Bapak San, Bapak Sudipyo, Pak Parwianto, Pak Ruhdi, dan Pak Bustani. Ini kemarin sudah saya kirimkan ke Pak Joko, dan Pak Joko akan menjawabnya secara tertulis. Baik. Selanjutnya, ini dari senior kita, Pak Joko, dari Bapak Kamaru Zaman. Pertanyaannya ini terkait dengan arester yang meledak kayaknya. Jadi, pada halaman 26, PPT saya kira, apakah LDI per DT akibat kecuraman, S, yaitu DI per DT adalah tegangan naik di sistem? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah PEZU merupakan besaran yang terkendali atau dapat dikendalikan? Yang ketiga, apakah PAB yang terkait PEZU tadi dari sebuah arester yang sudah terpasang dapat ditingkatkan atau dinaikkan? Maturnuun, Pak Joko. Begitu, Pak? Ada tiga pertanyaan. Terkait LDI per DT, terkait PEZU dan PAB tadi, Pak Joko. Masih mute, Pak Joko. Masih mute, Pak Joko. Masih mute, Pak Joko. Oh iya, maaf. Terima kasih, Uda Kamaros. Ini senior kami ini yang sama-sama di Jerman punya beda apartemen. Kadang-kadang masak sama-sama. Ingat zaman di Bronswag, Pak Kamaros. Tiap Sabtu kita belajar ke supermarket, jalan kaki dulu, naik bis. Tapi kan kita gratis, Pak. Dapat di basis wadah di AD, Pak. Karena tadi bisa banyak berkembanglah. Dapat ilmunya gratis, dapat bahasanya ini, bisa akses ke literatur yang luar biasa. Di Jerman itu buku-bukunya luar biasa. Dan ini memang dari buku-bukunya. Tadi mengenai LDI-DT, DI-DT itu I-nya I petir, DT-nya petir. Jadi I-nya katakanlah 10.000 ampere, DT-nya 10 minus 6, berarti 10 bangkat 9. Jadi sudah 100.000 kv lebih baik. Jadi kalau kita punya tower, tingginya katakanlah 20 meter, kena petir 40 kA, itu tegangan di atas 1.000 kv. Karena DI-nya itu 40.000 ampere, DT-nya 10 minus 6, naik ke atas dari 10 bangkat 6, jadi tinggi sekali, Pak. Jadi secara simple, Pak. Itu LDI-DT saja sama I kali R. Tambah itu, Pak. Jadi kalau kita hitung, bisalah. Tegangan di sistem atau tegangan di kabel tanah? Maaf, tegangannya tegangan di sistem? Atau tegangan di kabel tanah? Tegangannya itu muncul di sistem, di kabel sistem atau kabel tanah? Begitu, Pak Joko? Tertanya. Pak Kamaruzaman tadi menanyakan tegangan itu muncul di kabel sistem atau kabel tanah? Jadi gini, Pak. Namanya tegangan itu, titik masuknya sampai ke ujung keluarnya. Jadi kalau keluar ke tanah, terus tadi nyamarnya di kabel tanah, karena antar tadi sampai ke tanah. Jadi itu adalah L-nya berapa, D-D-nya berapa, terus di tangahnya berapa R-nya. Maka tegangan sampai ke grounding dia, itu adalah I kali R tadi, ditambah dengan N di titik. Sekarang masalahnya, kalau grounding-nya itu nempel dengan tower. Maka tegangan yang muncul di kabel tanahnya, itu tegangan towernya ke kabel fasa. Seribu kafe, loncatlah dari tanah ke fasa. Backpress over. Nah, patent kami ini simple. Itu kita lepas, kita pakai isolasi, kabel tanahnya pada tower. Tetapi grounding-nya itu saya jauhkan dari tower dengan menggunakan Lorentz grounding. Artinya apa? Arus yang mengalir di grounding, ada empat grounding, medan magnet yang muncul tadi, mendorong tegangan menjauh-towing. Yang semula nyambung kopling galvanic, menjadi kapasitif. Yang semula tegangannya seribu kafe lebih, ini hanya tinggal tegangan dari 40 kafe. Sehingga temuan-temuan tadi, IGC tadi hanya merubah kopling konduktif, yang semula seribu kafe, backpress over, menjadi hanya 40 kafe. Dengan pertama kali pemisahan kawat grounding, keduanya kawat GSC, keduanya grounding-nya grounding Lorentz. Artinya medan magnet yang muncul karena arus bergerak di tangan, di I cross B, di I cross B itu F. Jadi kalau motor pakai tangan ini, tinggal pakai tangan ini ya, I cross B, F, jauhnya. Jadi merubah kopling galvanic menjadi kapasitif. Dampannya apa? Tegangannya hanya tinggal baku api, sehingga patisel air saja berhasil. Ini temuan nasional, nanti ini sudah dipasang di ribuan, Pak. Topernya PLN, Pak. Sudah ada. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawa internasional. Ini akan mengubah proteksi petir dari jaringan transmisi dengan temuan nasional lokal, Pak. Jadi banyak perubahan tadi itu. Dan dampannya apa? Karena tidak ada black shopper, kita punya jaringan, tidak timur deep-dipping. Jadi bagi pelanggan-pelanggan yang sensitif, kayak tekstil, kayak premium, kayak smelter, tidak ada deep-dipping lagi, maka kualitas daya kita jadi baik. Jadi temuannya simpel, gampang dibuat, sederhana, tapi dampak positifnya luar biasa, Pak. Karena sekarang ya di masalah utama PLN ini, selain tadi backpress over, juga masalah deep pada pelanggan premium, Pak. Begitu backpress over, short, sepenuhnya buka, nutup lagi, tapi sempat pelanggan yang sensitif, PTXD, smelter, tutup kembang. Banyak teknologi yang bisa kita kembangkan, Pak, sebenarnya. Hanya sekarang kesempatan kerjasama dengan perkuan tinggi ini, Pak. Kami kadang-kadang tidak ada suatu hubungan yang lebih baik antara industri dengan perkuan tinggi. Jadi kalau bilang tadi, sama tadi mengenai saran dari Pak Mas Gunarto mengenai komisioning. Itu kita mampu, Pak. Karena kita sudah buktikan, waktu kita mengerjakan jaringan dan kardu induk punya-nya melakukan KTX, itu kita mampu banyak hal. Sama halnya, kita sudah banyak di situ ke-2 PLN, ada titik-titik dan lemah yang bisa kita improve. Makanya fungsi maksud dari ini juga untuk meningkatkan keandalan, terutama jaringan PLN dan ke-2 PLN. Terima kasih, Pak. Ini Pak yang terkait, apakah PZU merupakan besaran terkendali atau dapat dikendalikan? PZU tadi itu besaran yang dapat dikendalikan, yang terkendali atau dapat dikendalikan? PZU. PZU tadi, Pak. Yang di kurva tegangan dan arus petir tadi. PZU. PZU itu merupakan besaran terkendali atau dapat dikendalikan. Itu yang terkait pemanasan tadi, Pak. Aduh, kurang begitu jelas. Saya ulangi. Pembangan termal di arester tadi. Ya, yang termal di arester karena ledakan di arester tadi itu akan ada PZU dan PAB. PZU itu panas yang muncul. Bisa terkendali atau dapat dikendalikan, Pak? Dapat dikendalikan, Pak. Untuk arester tadi, bagaimana cingk oksid tadi itu jangan meningkat arus bocornya. Kan panas karena arus bocor. Nah, arus bocor yang terjadi di arester tadi, PZU tadi itu, karena terutama bukan oleh arester. Oleh arester karena petir. Petir lewat di cingk oksid, menaikkan arus bocornya. Tapi karena swisting, karena transfer properties. Utama adalah perioresonan anti-efek. Pengoperasikan jaringan. Jadi kita kentang-kentang ini, mengoperasikan jaringan, jangan sesekali lagi katakanlah saya punya beban panjang, saya lepas buka. Pemegang beban kapasitif. Timur properties. Maka arester akan menaikkan tadi arus bocornya. Pejunya naik. Jadi katakanlah dari 200 mili ampere di 300 lama-lama, menedak. Jadi tergantung pada pengoperasian jaringan. Kita bisa lihat tadi itu. Katakanlah tadi, jangan sesekali-sutet, bebannya kecil, kita on-kan. Waktu lebaran, untuk lebaran, bebannya kecil, terapun tadi, dibuat jangkuh saja, anda masuk ke jaringan. Timurlah tadi, berjalan, ujung jaringan menaik tadi, arester menaik arus digangannya, langsung meledak. Karena pejunya tinggi sekali. Peup-nya, nggak ada apa-apanya. Perubahan yang kondusinya seperti itu. Jadi itu yang bisa kendalikan, Pak. Kendalikan tiap apa? Pengoperasian. Dan kedua, monitoring. Jadi monitoring, harus bocor dikentang, kita ada monitoring. Kalau bisa juga sekalian, udah zamannya online. Jadi peningkatan tadi langsung terdeksi. Berarti arus digangannya, saatnya, diganti, atau diperbaiki. Jadi monitoring itu, untuk mentalis itu penuh sekali, Pak. Ini tidak dilakukan PLN mengenai online monitoring. Mengenai arus tadi. Hanya cek berapa mili amper, bocornya, terus ponternya dicek, berapa munjuk. Ponter tidak akan munjuk. Garang. Karena over-plotage, karena transient, itu tidak ada arus yang lewat. Tapi stressing over-plotage, menimbulkan tadi, pengaliran arus ininya, arus bocornya, menarik tinggi. Jadi besaran yang bisa dikedalikan. Dengan pengoperasian, saya cempatkan jaringan, Pak. Petsu tadi itu bisa dipotong dengan, diturunkan dengan apa, Pak? Bagaimana, Pak? Petsu tadi bisa diturunkan dengan memasang atau melakukan apa? Diturunkan ke mana, Pak? Menurunkan besarnya Petsu. Bisa. Kalau terjadi, paling kalau Petsu tadi, diturunkan tadi dengan tadi, di luarnya, temperaturnya kita turunkan. Jadi Petsu-nya itu, tapi P-up-nya kita naikkan, Pak. Oke. Petsu-nya kita naikkan, Pak. Jadi bukan Petsu yang dikembangkan, tapi P-up. Itu jangan terjadi saja naik arusnya. Saya kira sudah tertangkap, ya. Kamar Ruzaman, Gih. Terima kasih, Pak. Gih, terima kasih. Lakukan penelitian, tapi itu masalah yang ada di PLN, Pak. Gimana, Pak? Terlaku meledat semua tadi. Terima kasih, Pak Jokong. Terima kasih. Tapi bahannya memang sangat banyak. Saya sendiri itu yang mengenai. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Jokong, kita komitmen jam 10.30, Gih, Pak? Gih, Pak. Ini, tapi masih ada satu. Oleh karena itu, tadi ada yang raise hand, saya kira tidak nututi, ya, Pak. Itu disimpan untuk ditanyakan pertama di sesi berikutnya, Gih. Mungkin ini satu lagi, Pak Jokong. dari saya, Pak, Alimatus Sadiah. Ibu Alimatus Sadiah, Pak Jokong. Terima kasih, Pak. Di beliau kayaknya di oil dan gas, storage tank, ada yang menggunakan floating roof. Supaya antara dinding dan roofnya terbonding, dan ketika ada awan petir, tidak ada spark, koneksi roof dan wall storage harus terjaga. Menurut NFPA 780, resistant bonding disaratkan 0,03 ohm. Nilainya sangat kecil, sehingga menyulitkan untuk realisasi dan pengukurannya, saya kira, ya. Mohon saran, apakah nilainya wajib sekecil itu, ya, Pak? Ini pertanyaan pertama. Maksudnya, seketimu itu itu. Boleh saja berubah, Pak. Ini masalah yang betul-betul tidak terselesaikan di oil and gas company. Pertamina terutama, Pak. Jadi, seakan-akan bonding antara dinding, roti-grup tadi, itu cukup dengan namanya Retractable Grownway Endowment, RKA. Padahal, itu hanya bisa mengandalkan arus statis. Jadi, induksi dari awan ke tangki tadi, di sini itu berubah, tetapi oke. Tapi begitu dindingnya kenal petir, petir tadi tidak lagi melihat R-nya. Dia akan pada kulitnya. Flesing. Jadi, kalau kenal petir dindingnya, dia tadi konduktif tidak gunanya. Karena organik konduktif, dia terjadi flashing antara dinding ke floating roof. Apa dampaknya? Ada spark dengan energi tinggi. Ada gas bocok, ya sudah habis. Jadi, NAPI itu, maaf saja, sudah ketinggalan zaman. Ini zaman tadi. Bahasa anak-anakan bonding sekalang. Oh, enggak ada gunanya. Karena kalau terjadi tadi mikrodetik pengandalkan arus dinding ke tangki, sudah enggak akan menang skin effect. Jadi, namanya sense impedance. Akar L per C. Jadi, itu sudah. Udah 300 Ohm lebih. Jadi, walaupun tadi R-nya 0, kemaskan Ohm, tapi Z-nya, akar L per C-nya 300 Ohm, tidak ada gunanya. Dia akan terjadi loncat pada permukaannya. Jadi, RGA, itu sudah obsolet. NPA sudah enggak punya IJ. Itu teknologi yang dikembangkan di NPA Jerman, di Amerika, itu sudah ketinggalan dibanding dengan Jerman. Jerman enggak pernah muncul di situ. Tapi intinya, jangan timbul percik listrik di darah flammable dengan energi yang melebihi energi nyalanya. Jadi, bukan heat lagi. Kan selama ini, segita triangel-nya minyak kan, ada flammable, ada fuel, ada oksigen, ada lagi heat panas. Tanpa panas, ada percik, magneternya nyala. Itu yang enggak pernah dibahas di NPA. Sehingga apa? Kalau Ibu lihat di Jerman itu, enggak ada RGA itu. Yang ada apa? Tadi itu, jangan muncul percikkan di darah flammable. Sama banyak hal, setelah Jerman tadi, entah karena suatu terbelenggu oleh sejarah, itu enggak mau ekspos keluar. Didapatkannya kalau kita ke Jerman sendiri, mereka buka-buka semua. Banyak contoh. Contoh seperti ini. Kalau kita punya arrester, dipasang MCB. Baik Perancis, semua pakai tadi itu. Pada Jerman, bukan ngatakan MCB, suits device. Sufuse. Makanya pasar apa? Arrester pasang MCB. Ini jebul semua, enggak ada gunanya. Jadi banyak di standart yang tadi itu, kalau Ibu baca di BDA, itu dijabarkan jadi ISM, itu sudah beda interpretasinya. Sama NNPA, standartnya Amerika. Tapi yang terjadi, tetap nyala terus. pusing pakai RGA, pakai lagi sat, macam-macam. Pake sun, ya. Ya pakai UOS, segala macam lah. Kalau di Jerman tadi, itu memang kalau jangan timbul terlebih dahulu, artinya apa? Ya siling, jangan muncul gas kocor. Sambal sirakan, persik silakan. Tidak ada gas kocor, tidak ada namanya reangel elektrik. Nah pola triangel elektrik itu beda dengan fire triangel. Ini sudah fundamental. Itu enggak pernah diekspos di NNPA. Yang sebut adalah fire triangel. Ada fuel, oksigen, hid, enggak. Ada fuel, ada spark, ada energi spark. Sudah beda konsepnya. Sehingga teknologi RGA, macam-macam, itu jabaran dari suatu konsep. Sudah beda sekali. Jadi saya bilang, sudah tertinggal jauh NNPA. Namanya standar adalah kesepakatan minimal. Kita bukan berarti standar mau ngacung untuk semua teknologi, enggak. Kita buat teknologi yang tidak melanggar sampel. Komplei itu standar, ya. Tidak melanggar. Tapi bukan berarti apa tertulis di standar itu menjadi suatu teknologi, enggak. Hanya minimal. Tapi kita tidak melanggar. Kita membuat sesuatu lebih. Boleh-boleh aja, Pak. Nah, itu yang kelemahan NPA tadi. Untuk Jerman itu jarang terjadi. Karena apa? Dia punya teknologinya lebih dari standar yang ada. Kalau Ibu terpaku menjadi resistansi dari RGA, sudah capek, Bu. kami masih ke situ, Pak. NFIA 780, IC 62305, sama API yang untuk floating roof itu. Kalau yang standar kita maju ke sana, iya, Bu. Kalau standar Jerman. Kita inginirin, kita buat teknologinya, kita bukan berdasar standar. Kita teknologi, tapi tidak melanggar standar. Komplei itu standar, ya. Tapi kita punya teknologi inginirin, lebih dari itu. Karena standar itu hanya kesepakatan minimal. Kita punya teknologi itu. Dari Jerman, ya, Pak. Standar Jerman ada, ya, Pak. Saya sudah boleh balik bilang ke Hengki Triharyo yang komutnya pertama kilang. Tapi beliau juga capek sendiri melihat di internal pertemuan, Pak. Jadi kemungkinan karena beliau di luar kita di teknik kimia, elektro, saya ngomong belah-belahkan saja. Tapi susah, Bu, di Petaminu juga. Move on tadi susah, Bu. Tapi ini akan saya sampaikan, Pak, ke internal kami, Pak. Kebetulan saya di... Jadi intinya perubahan dari sekitiga api, Fire Tangel ditambah dengan, bukan diganti, ya, ditambah dengan namanya electrical triangle atau life triangle triangle. Itu yang tidak pernah, itu sudah mendasar dulu. kalau kita sudah pegang tadi itu, teknologinya banyak tergunakan. Kalau dia punya, pasanglah tower, pasang ini, Tadi melihat tadi, untuk apa tower dipasang? Karena tower dipasang, kecil-kecil masih menyambar tangki. Ada spark, ya sudah nyala. RGA tidak berfungsi. Karena tadi, flashing-nya, breakdown-nya, bukan pada air, tapi pada kulitnya. Jadi, kamu salah, dan ini, banyak-banyak teman juga dari Pak Rina ikut, karena juga pusing. terbakar juga. Karena pikirnya penyalaan hanya ada hit. tidak ada hit-nya. Tapi ada percik, statis. Ini yang budak mental, budak mental ini yang perlu disusah risikan. Pak Rina. Perlu mengundang khusus Pak Joko. Karena masalah grounding ini, kayaknya masih membingungkan, walaupun Pak Joko sudah memberikan beberapa kali, ya kira. Ini sudah jam 10.38 Pak Joko, Desbundi Ibu Alimatus, masih ada satu pertanyaan, apa dialekan ke pertanyaan lewat, saya kirim lewat, apa? Nanti saya jawab terus juga Pak. Dalam? Gimana di Timur, sudah mau Jumatan nih Pak. Saya kira kita kirim awan, Pak. Iya. Jadi Ibu Alimatus, tadi pertanyaannya akan saya bawa, saya tulis, saya kirim ke beliau, Pak Joko. Iya Pak. Matemuan Pak Joko, Pak Dovir. Iya, terima kasih. Baik, karena ini sudah jam 10.39, dan karena juga hari Jumat, di wilayah Timur ini, saya kira sudah harus masuk masjid. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada lecturer kita, Bapak Doktor Insinyur Joko Darwanto, Gito Karsono, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Dan saya ingatkan bahwa masih ada dua lecture lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Joko Darwanto, dan untuk itu kami harapkan kita bersama lagi untuk mengikutinya. Untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Joko Darwanto, mari bersama-sama kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Bukan main, luar biasa. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Dovir. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamur Zaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dovir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya harapkan hadir kembali. Wah, Pak Adith Aswono. di sini memang sering kita diskusikan karena memang kita perlu penguatan sering tadi untuk Indonesia Pak ini kita tantang depannya luar biasa Pak kita udah mencoba internet semua tadi padam listriknya aduh kenapa hanya masalah grounding di PLN waduh jadi masalah yang berjadana ini yang kita setting lah bukan menggurui banyak apa yang apa kita tahu lah juga masih banyak kejadian di Pertamina terbakar jadi emang ini jarang kita kalau kita hanya mengajui standar Pak aduh enggak akan maju bangsa ini kita buat kalau perlu kita perbaiki jadi terima kasih ini sampai 200 sampai akhir jadi 255 dari Aceh masih di pesedia terubah Juhan Karim dari Merauke jadi ujung Barat sampai di Indonesia di Jawa Pak terima kasih masih ada dua season lagi intinya kita terbuka juga hal-hal yang saya mungkin betul tadi mengenai RGA di floteng-floteng itu juga sebanyak masalah Bu saya penangan juga di Senipah dimana tadi itu juga diminta nangani di Dume tapi ntar dulu Bu saya bilang akan terjadi dan terjadi lagi udah aja yang penting sudah menyuarakan ke Pertamina lewat Pak Hengki tapi juga banyak tapi internalnya tuh nggak mudah Bu nggak ngapok-ngapok hari ini hari ini 255 Pak Jokong Alhamdulillah ini bukan seminar Pak ya jadi bukan artis sinetron Pak ya kita ini lecture juga sesuatu yang mau kuliah silahkan nggak mau kuliah nggak apa-apa kita nggak melarang jadi kita sering nulis aja dan hari ini banyak aksesor berarti ya lo saya yaki juga hadir jadi jadi kebetulan untuk asesor kita lah asur kita sudah mulai mensertifikasi level 456 tanpa penguatan fundamentalnya nanti kualitas pertanyaannya juga akan berbeda jadi mohon asesor juga juga untuk tumpah untuk peningkatan kita punya SDM nya jadi ini tidak hanya sepulikasinya tapi juga penguasaan fundamentalnya ini Pak Johan Karim masih Merauke tapi nggak Jumatan Pak ya ini Merauke ada udah jadi provinsi sekarang udah aja jadi ujung-ujung sudah hadir dalam forum ini terima kasih semuanya dan mohon maaf ini kalau silahnya itu buat sakit atau apa tapi materinya silahkan baca ini masih lain ada lagi tambahnya banyak sekali lah bisa kita teruskan terima kasih semoga manfaatnya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Bapak-bapak ibu ibu sekalian Bapak-bapak Mak Taube Samit-samit Pak Mak Taube Samit-samit Samit-samit Terima kasih selamat menikmati